Karir Asnawi Mangkualam tak lepas dari sentuhan pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong. Asnawi menjadi kapten ketika tim Garuda Asuhan Sin Taeyong berlaga dalam piala AFF dan menjadi runner-up. Asnawi merumput di klub divisi 2 Korea, Ansan Greeners juga merupakan rekomendasi Sin Taeyong. Tak heran, banyak yang menganggap kedekatan Asnawi dengan pelatihnya itu mirip bapak anak. Bahkan, Ansan Greeners menyebutkan Asnawi putra Sin Taeyong. Dua putra pelatih tim nasional Indonesia Sin Taeyong, demikian akun Ansan Greeners menulis foto Sin Taeyong bergandengan dengan Asnawi dan putra aslinya Sin Jai Hyuk. Sin menyaksikan pertandingan Ansan Greeners yang bertandang ke markas J6 Dragon di Stadion Guangyang, Sabtu, 26 Maret 2022. Anak Sin Taeyong, Sin Jai Hyuk, mencetak gol tunggal bagi Ansan dalam debutnya. Sedangkan Asnawi turun pada menit ke-87. Sin mengatakan datang ke markas J6 untuk rapat dengan pelatih Ansan, Cho Min Kok. Saya datang ke Stadion J6 untuk meeting dengan pelatih Cho agar Asnawi dapat dipanggil ke SEA Games sekalian nonton anak saya yang kedua debut pada tahun ini, kata Sin. Kipra Asnawi musim ini tidak berjalan mulus seperti musim lalu. Musim 2022, Asnawi mulai kesulitan mendapatkan menit bermain. Asnawi sekali menjadi starter, tapi diganti pada menit ke-24. Posisinya pun kerap berubah dari asalnya sebagai back kanan. Kehadiran Sin Taeyong diharapkan bisa membuat pelatih Ansan lebih sering memberikan peluang bermain bagi Asnawi. Menit bermain sangat penting bagi pemain agar bisa menjaga penampilannya dan dipanggil tim nasional. Ada bagian di mana kami meminta kerjasama untuk perekrutan Asnawi. Sin berjanji akan bekerjasama secara aktif, kata Cho Min Kok. Ewako Asnawi, Go Ansan Terima kasih telah menonton!